Dunia selebriti selalu ramai menjadi perbincangan halayak. Hal-hal sepele jika menyangkut artis, maka menjadi ramai. Salah satu tema yang selalu tak ada habisnya dibicarakan, contohnya adalah pernikahan berbeda agama. Di Indonesia, pernikahan berbeda agama sangatlah kontroversial. Tidak mudah tinggal saatap dengan orang yang memiliki beda keyakinan. Tapi kalau cinta sudah bicara, agama seakan bukanlah penghalang. Mungkin seperti itulah yang dirasakan oleh para pasangan selebriti yang beda agama ini. Siapa saja ke mereka? Nah, berikut 13 artis Indonesia yang menikah dengan pasangan beda agama. Eits, namun sebelum lebih lanjut, tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Update Pro. Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata Dimas yang menganut agama Islam, sedangkan Nadine yang Katolik tidak menghalangi mereka untuk bersama. Keduanya melangsungkan pernikahan di Bhutan, Nepal pada tanggal 5 Mei 2018 lalu. Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata kala itu menggelar acara pernikahan secara tertutup. Pernikahan dan resepsi Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata pun hanya dihadiri oleh keluarga inti dan para sahabat saja. Dua tahun berlalu, rumah tangga mereka mesra dengan tetap bertahan pada agama masing-masing. Dimas menemani Nadine saat Natal, begitu juga Nadine menemani Dimas saat libaran. Marcel Siahaan dan Rima Melati Adams Menikah beda agama, Marcel dan Rima memutuskan untuk melangsungkan pernikahan mereka di Kampung Glem, Singapura 28 Januari 2009. Marcel saat itu beragama Buddha, sedangkan Rima beragama Muslim, membuat mereka mengambil pilihan tersebut. Namun nyatanya perbedaan di antara mereka tidak berlangsung lama, karena Marcel akhirnya menjadi mualaf dan mengikuti keyakinan sang istri. Fans Mohede dan Amara Fans Mohede dan Amara dulunya adalah teman yang sama membesarkan sebuah grup musik. Namun ketika cinta sudah berkata, beda agama pun bukan menjadi halangan bagi mereka berdua. Hingga akhirnya, tanpa ragu, fans Mohede yang beragama Kristen menikahi Amara yang beragama Islam. Pernikahan beda agama dilangsungkan di Hong Kong pada akhir tahun 1999. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai tiga orang anak. Namun mereka sangat bijak dan memberikan ilmu agama secara dasar saja kepada anak-anaknya yang masih kecil. Dengan harapan kalau sudah dewasa nanti, biar mereka yang menentukan agama mereka sendiri. Dan hingga saat ini, pasangan beda agama ini terlihat rukun dan romantis. Aki Alexa dan Audrey Mayrina Di awal tahun 2012, Aki Alexa dan Audrey Mayrina melangsungkan pernikahan meski keduanya memiliki keyakinan yang berbeda. Pernikahan tersebut hanya didatangi oleh keluarga dan kerabat saja. Meski Audrey adalah seorang non-muslim, keduanya pun melangsungkan pernikahan secara Islam dan dengan adat betawi. Aki menggunakan peci, sementara Audrey menggunakan kebaya. Pernikahan yang dilakukan secara diam-diam ini awalnya disangka karena perbedaan agama di antara mereka. Namun Aki membantah rumor tersebut, dan keduanya tidak pernah mempersoalkan perbedaan agama di antara mereka. Namun belakangan ini, sang istri Audrey Mayrina dikabarkan telah memeluk agama Islam seperti yang dianut oleh Aki. Pasangan ini dikaruniai seorang putra bernama Shiloro Kawa dan seorang putri bernama Gaia Alena Sengge. Jeremy Thomas dan Ina Indayanti Pernikahan beda agama juga dilangsungkan oleh aktor tampan Jeremy Thomas dan Ina Indayanti. Keduanya memiliki profesi yang sama, yakni sebagai model. Jeremy Thomas mengawali karirnya sebagai model pada tahun 1994, serta membintangi beberapa sinetron. Sementara Ina adalah seorang model catwalk. Berbagai persoalan sempat mewarnai hubungan mereka, mulai dari restu keluarga hingga perbedaan keyakinan. Akhirnya Jeremy dan Ina tetap melangsungkan pernikahan pada 1994 di Singapura. Pada saat menikah, keduanya masih memeluk agama masing-masing. Jeremy beragama Kristen, sementara Ina beragama Islam. Hingga saat ini pernikahan beda agama Jeremy dan Ina Thomas masih terlihat rukun. Dari hasil pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak, yakni Axel Matthew Thomas dan Valerie Teresa Thomas. Seiring waktu berjalan, kini Ina sudah pindah agama mengikuti keyakinan sang suami. Tamara Blazinski dan Mike Lewis Artis dan model cantik Tamara Blazinski awalnya adalah seorang muhalaf. Dia masuk Islam saat usianya sudah 21 tahun. Setelah bercerai dengan Tukuraf Lipasa, wanita berdarah Polandia ini kemudian menikah dengan Mike Lewis, yang beragama Kristen pada tahun 2010 lalu. Keduanya melangsungkan pernikahan beda agama di Bali. Dalam pernikahan tersebut, hanya keluarga dan kerabat saja yang hadir. Setelah memiliki seorang putra dengan Mike, Tamara kemudian mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awal tahun 2012 dan resmi bercerai pada 28 Mei 2012. Lidia Kandau dan Jamal Mirdad Membangun rumah tangga, meski beda agama, telah dijalankan oleh pasangan Lidia Kandau dan Jamal Mirdad selama puluhan tahun. Keduanya saling menghargai keyakinan masing-masing, sehingga pernikahan pun bertahan lama. Pasangan ini menikah pada tahun 1986, di mana Lidia beragama Kristen, sementara Jamal Mirdad adalah seorang Muslim. Namun sayang, setelah memperjuangkan status secara mati-matian di Pengadilan Negeri, pernikahan mereka harus berakhir. Keduanya pun memutuskan untuk bercerai pada 4 Juli 2013 lalu. Usia pernikahan mereka bertahan selama 27 tahun dengan ditentang oleh orang tua. Cornelia Agata dan Sonny Laluani Pernikahan beda agama artis cantik Cornelia Agata dan Sonny Laluani berlangsung di Hong Kong pada 18 Maret 2006 lalu. Mereka tidak peduli pendapat sekitar tentang perbedaan keyakinan antara keduanya setelah berpacaran selama 8 tahun lamanya. Dari pernikahan ini, kedua pasangan ini pun dikereniai dua anak kembar melalui operasi cesar. Namun sayang, usia pernikahan mereka tidak selama saat masih pacaran. Karena Cornelia menggugat cerai suaminya pada akhir Desember 2012 lalu karena mengalami korban kekerasan dalam rumah tangga dan Sonny pun jarang pulang ke rumah. Katon Bagaskara dan Irawibowo Sebelum menikah dengan Irawibowo, Katon Bagaskara sebelumnya juga telah menikah dan dikaruniai seorang putri. Lalu Katon kemudian menikahi Ira pada tahun 1996 silap. Katon dan Ira merupakan pasangan selebriti dengan agama yang berbeda. Katon saat itu beragama Katolik dan Ira beragama Islam. Dari pernikahan tersebut, Katon dan Ira dikaruniai dua orang putra yakni Andikan Radia Bagaskara yang lahir pada tahun 1997 dan Mario Arya Bagaskara yang lahir 5 tahun setelahnya. Namun sayang, pernikahan mereka tidak bertahan lama. Mereka kemudian memutuskan untuk bercerai dengan alasan sudah tidak menemukan kecocokan lagi. Glenn Fredly dan Dewi Sandra Sama halnya dengan artis cantik Tamara Blazinski, Dewi Sandra juga merupakan artis mualaf. Setelah perceraiannya dengan Surya Saputra, Dewi Sandra lalu menikah dengan Glenn Fredly yang beragama Kristen pada tahun 2006 lalu. Dari pernikahan tersebut, pasangan sesama penyanyi ini tidak dikaruniai seorang anak. Tak lama kemudian, keduanya pun memutuskan untuk bercerai. Dalam rumah tangga yang dibangunnya, mereka tak lagi menemukan kecocokan dan keserasian. Tak hanya itu, pertengkaran pun sering terjadi pada keduanya. Dan mereka akhirnya bercerai pada 12 Maret 2009 lalu. Nia Sul Karnain dan Ari Siha Saleh Pernikahan beda agama yang juga dijalani oleh pasangan Nia Sul Karnain dan Ari Siha Saleh. Mereka melangsungkan pernikahan agama di Perth, Australia pada September 2003. Banyak yang menentang pernikahan dengan beda keyakinan ini. Namun, hal tersebut bukanlah penghalang bagi mereka untuk membangun sebuah keluarga. Bahkan, untuk menghormati sang suami, dia pernah mengikuti kebaktian di sebuah gereja. Namun, ia mengaku masih memeluk agama Islam, sementara sang suami beragama Katolik. Dan keduanya pun masih nampak rukun hingga saat ini. Meski di mata orang, pernikahannya sangatlah kontroversi. Rio Febrien dan Sabrina Kuno Sama dengan Ari dan Nia, pasangan Rio dan Sabrina juga berbeda keyakinan dengan Rio yang menganut Kristen, sementara Sabrina seorang Muslim. Keduanya menikah di Bangkok, Thailand pada tahun 2010 dan tetap mempertahankan agamanya hingga sekarang. Mereka hidup bahagia dan jauh dari gosip. Dua jagoan mereka, Jamaica Fosteriano Febrien dan Kalampati Sina Ralph Febrien, semakin membuat keluarga ini terlihat bahagia. Deddy Cobuser dan Kalina Oktarade Pernikahan beda agama juga dilangsungkan oleh Magician Deddy Cobuser dengan Kalina pada bulan Februari 2005 lalu. Saat itu, Deddy diketahui memeluk agama Katolik dan Kalina beragama Islam. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai satu putra yang bernama Azganyo Nicola Cobuser. Namun sayang, umur pernikahan Deddy dan Kalina pun tidak dapat bertahan lama. Pasangan beda agama ini pun tak menemukan kecocokan. Pada awal tahun 2013 lalu, mereka akhirnya resmi bercerai di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Walau sudah bercerai, Kalina menjadi salah satu orang yang ikut bersyukur dengan keputusan Deddy menjadi muala. Pilihan yang mereka ambil pasti sudah melalui proses pertimbangan yang sangat matang antara kedua belah pihak maupun keluarga. Toleransi tinggi di antara keduanya membuat mereka saling mengerti tentang perbedaan yang ada. Salut banget deh untuk mereka. Pasangan mana nih yang jadi favorit kalian? Kasih tau kami di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan share video ini jika kamu suka. Thank you update lovers! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.